Pertanyaan berikutnya setelah dari Ummu Fulana, Akhwat 12, bagaimana hukum anak dalam perut kambing yang sewaktu dikorbankan dalam keadaan hamil? Jadi kalau misalnya setelah disembli kemudian anak di dalam perut hewan kurban itu ketika hewan kurbannya disembli keluar anaknya dan anaknya masih hidup maka anak itu disembli lagi untuk menghalalkannya. Tapi kalau misalnya setelah disembli induknya yang hewan kurban, begitu di belah perutnya ternyata ada janinnya, janinnya sudah mati, maka yang mati ini pun halal untuk dimakan. Karena penyemblihan terhadap ibunya itu menghalalkan janin yang ada di dalam perut ibu itu, di dalam perut hewan kurban tersebut. Semoga Allah berhitung fikir kepada semuanya. Terima kasih telah menonton!